Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini siagam mawad akan tutorial cara menjahit rok sepan belahan depan ya teman-teman nah pertama-tama yang kita jahit di bagian kubnat dulu ya teman-teman kebetulan ini udah saya jahit untuk lebih jelannya silahkan tonton videonya ya lalu kita pasang resletingnya ya teman-teman resletingnya kita letakkan seperti ini lalu ini kan ada besi ya teman-teman yang ini kita tandai di bawah besi ini ya teman-teman nah kita kasih tanda seperti ini lalu dari tanda ini kita jahit ke bawah ya teman-teman caranya ini pula belakangnya kita tumpuk seperti ini lalu kita jahit ya nah ini kita jahit sampai ke bagian bawah ya teman-teman nah lalu kita lipat seperti ini kita letakkan resletingnya ya untuk detail pemasangan resleting seperti ini saya udah ada membuat tutorialnya ya teman-teman jadi untuk lebih jelasnya silahkan ditonton di videonya ya oke ini kita jahit sampai ke ujung ini lalu kita putar kainnya ini kita jahit seperti ini disini kita kuatkan ya teman-teman lalu kita putar lagi terus ini kita jahit ke atas ya untuk resletingnya udah jadi nah ini saya buka seperti ini ya teman-teman lalu kita menjahit di bagian pola depannya ini dulu ya teman-teman dimana pola depannya ini ada dua lapis ya lalu kita lipat seperti ini ini kita lipat untuk belahan depannya kita sejajarkan dengan garis kupnat seperti ini ya nah ini garis kupnat ya teman-teman untuk panjang belahannya ini ini enggak ada patokan bisa disini bisa disini tapi disini saya membuatnya 45 cm ya teman-teman saya tandai disini ya lalu kita jahit dari sini ke bagian atas ya dan di bagian sini roknya kita putar seperti ini lalu kita jahit ya teman-teman biar nyatu antara belahannya tadi dengan roknya ya oke ini udah selesai nah ini dia belahannya ya teman-teman seperti ini ya dari sini ke sini dan di bagian ini nanti tinggal di zoom ya teman-teman di bagian ini ya sekarang kita akan menyatukan pola bagian belakang dan pola bagian depan kita tempel seperti ini ya teman-teman lalu disini karena pelanggan saya minta dibuatkan saku disini saya pasang saku ya teman-teman kita ambil kain sakunya seperti ini kita letakkan ya seperti biasa ini kain pola belakang ini pola depan dan ini kain kantong ya teman-teman lalu kita tandai seperti ini ya nah bagian sini kita lipat juga ya teman-teman dan kita jahit sampai ke tanda yang disini yang kita buat tadi ya teman-teman tanda untuk belahannya tadi ya nah ini kainnya kan ada tiga lapis satu, dua, tiga jadi yang pertama ini ini enggak ikut kita jahit ya teman-teman ini kita sisihkan seperti ini lalu yang kita jahit cuma di bagian satu dan dua ini ya nah sekarang kita lanjutkan untuk menjahit kantongnya ya teman-teman dan untuk lebih detailnya juga untuk pembuatan kantong samping seperti ini di video sebelumnya saya sudah buatkan tutorialnya ya teman-teman cara membuat kantong samping rok sekolah ya kalau ingin jelas silahkan lihat di video itu ya teman-teman nah ini lubang kantongnya ya sekarang kita tutup kantongnya ini ya teman-teman lalu untuk di bagian kampungnya ini ini enggak apa-apa dilipat ke dalam seperti ini lalu kita jahit ataupun di obras juga enggak apa-apa ya teman-teman ini terserah sih sekarang tinggal menjahit yang di bagian bawah ini lalu kita lipat seperti ini disini kita jahit ya teman-teman ini kantongnya sudah jadi sekarang kita menjahit di bagian sisi kiri di bagian belakang dan bagian depan ya teman-teman ini kita jahit sampai ke bagian bawah ya nah ini kampungnya saya pecah seperti ini ya teman-teman di bagian resleting juga kampungnya ini saya pecah dan disini juga saya pecah ya kalaupun enggak dipecah enggak apa-apa juga ya ini juga terserah ya teman-teman lalu disini saya akan perlihatkan dulu di bagian luar ya dan untuk di bagian luar dia akan seperti ini ya teman-teman dan di bagian ini nanti tinggal di zoom ya sekarang kita akan memasangkan lingkar pinggangnya ya untuk pemasangan lingkar pinggang juga saya sudah buatkan tutorialnya kalau pengen lebih jelas ya teman-teman nah disini kita pasang kertas kerasnya seperti ini lalu di bagian kubnatnya ini kertas kerasnya kita potong lalu kita lanjutkan lagi menjahit tepat di bagian kubnat ini kita pasang lagi kertas kerasnya seperti ini ya teman-teman disini juga kita potong dan tinggal di bagian ujung ini kita pemasangan kertas keras ya ataupun pislin ya teman-teman sebelum kita memasang karetnya di bagian sini terlebih dahulu kayaknya ini kita lipat seperti ini lalu kita jahit dulu ya teman-teman tepat di ujung ini kita belokkan seperti ini lalu kita ambil karetnya disini kita jahit ya teman-teman lalu kita putar lagi badan roknya disini kita teruskan menjahit tapi jangan sampai mengenai karet ya lalu disini kita belokkan lagi seperti ini kita ambil karetnya tadi kita pasangkan seperti ini ya teman-teman nah disini kita teruskan lagi menjahit sampai ke ujung ini sama juga kita pasang karetnya ya teman-teman dan disini juga kita teruskan menjahit lalu di ujung ini kita belokkan lagi kita pasang lagi karetnya ya teman-teman seperti ini ya lalu kita jahit lagi oke sekarang kita akan memasang hak tanamnya caranya kita balik seperti ini lalu kita jahit dan sisa kampuhnya ini gak apa-apa kita potong ini kita lipat seperti ini lalu kita balik kainnya ya teman-teman nah ini udah kepasang hak tanamnya ya teman-teman sekarang yang satunya juga sama caranya kita lipat seperti ini lalu kita jahit ya ini jahitnya berbentuk segitiga seperti ini ya teman-teman nah kita buang kampuhnya ini ya dan disini kita pasang haknya seperti ini ya teman-teman nah ini udah kepasang ya sekarang kita tinggal menjahit di bagian dalamnya ini ya teman-teman ini kita jahit di bagian kertas keras dulu ya lalu ini kita belokkan ke atas dan di bagian karetnya ini ditinggal dulu kita jahit yang ada kertas kerasnya aja ya teman-teman ini menjahitnya saya dari sisi luar ya kalau teman-teman lebih seneng dari sisi dalam ya gak apa-apa juga ya teman-teman oke setelah kita jahit di bagian kertas kerasnya tadi semua sekarang tinggal di bagian karetnya ya teman-teman caranya ini kita tarik antara ujung karet satu dan ujung karet yang satunya kita tarik seperti ini lalu kita jahit ya teman-teman lalu roknya kita putar seperti ini kita jahit separuh dulu seperti ini lalu antara ujung karet yang satu dan karet satunya juga kita tarik lalu kita jahit di bagian tengah-tengah ya teman-teman seperti ini ya nah ini dia karetnya udah jadi seperti ini ya dan untuk penjahitan di bagian lingkar pinggang udah selesai ya teman-teman hasilnya seperti ini ya sekarang tinggal menjahit di bagian bawahan roknya ini caranya cukup melipat seperti ini lalu kita jahit ya teman-teman nah ini semuanya penjahitannya udah selesai mungkin sampai disini tutorial saya kali ini wassalamualaikum